Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam keadaan koma tadi siang dalam keadaan koma tadi siang akhirnya saya langsung inisiatif saya pulang ke Solo saya jemput orang tua saya saya jemput ayah saya saya jemput ibu saya saya jemput kakak saya lalu saya bawa untuk menuju ke Jepara subhanallah, kodarallah, takdirnya Allah, saya masih ada di tol dikabari bahwa paman saya, kakak ibu saya meninggal dunia di Jepang di Jepara, akhirnya karena saya menghargai jenengan semua, menghargai panitia saya sempatkan dulu buat hadir ke acara maulid maulid ini alhamdulillah alhamdulillah, orang tua saya saya taruh di hotel saya dapat kabar pemakamannya jam sebe, jam sebelas sekarang jam sebelas kurang kurang empat saya juga minta barokah fatihah, bapak alman saya yang meninggal, beliau alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang sebaik-baiknya tempat mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajat beliau saya cerita sedikit istimewanya beliau, kita ingat-ingat beliau biar seneng saya sebut-sebut disini biar beliau seneng, beliau itu kalau sama orang tua nomor satu kalau sama orang tua nomor nomor satu beliau itu dulu kerjaannya semerawut bu kerjaannya semerawut tapi kalau sama orang tua nomor satu nomor satu luar biasa luar biasa pernah ada cerita yang unik ibu saya nenek saya itu kulkasnya rusak kulkasnya rusak kulkasnya rusak subhanallah paman saya yang satu ini punya uang pada waktu itu cuma 500 ribu tinggalnya melalang buana di Jepara ini baru tinggalnya melalang buana kerjanya dulu ya kerjanya semerawut punya uang cuma 500 ribu ibu inggrisul nah kulkasku rusak wismanyu kabel ini kipribun ngeh bu siap saya belikan yang baru pada saat itu kulkas baru dua pintu harganya masih 1.700.000 1.700.000 ini punya uang 500 ribu tapi kalau orang tuanya minta apa diiani nah ini pembelajaran buat kita kita walaupun di posisi terendah seperti apapun posisi terendah seperti apapun kalau urusan sama orang tua tetap laksanakan kalau disuruh apapun sama orang tua tetap laksanakan laksanakan kita-kita yang muda-muda ini yang masih punya orang tua Alhamdulillah disyukuri yang sudah tidak ada orang tuanya bagaimana cara berbaktinya datang acara seperti ini doakan orang tuanya mudah-mudahan dengan datangnya kita ke acara seperti ini insyaallah kuburan orang tua orang tua kita diterangin oleh Allah dilapangkan oleh Allah dijadikan taman daripada taman-taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala singkat cerita uang 500 ribu itu tinggal 500 ribu buat makan satu keluarga anaknya oke anaknya oke bujone siji tenang ya bu bujone siji anaknya oke 500 ribu caranya di tukang makan seminggu orang tu cukup tapi ibunya minta kulkas subhanallah uang 500 ribu itu dibayarkan untuk DP kulkas datang ditaruh tempat ibunya ibunya bahagia nah ini doanya ibu tak dongak nonang mergokwe nuruti apa sing tak gilem tak dongak no kwe dati miliader ini doanya ibu makanya ibu kalau ngomong hati ha hati-hati kalau anaknya nakal locuk di ngomong wah bodoh kwe kadang-kadang ibu-ibu orang tua zaman sekarang anaknya nakal dibilang bu bodoh anaknya nakal dibilang goblok ngapun ten bu mulutnya jenengan itu manti doanya jenengan itu dari mulutnya jenengan kalau amal um ad doa omongannya ibu itu doa kalau panjengan mau anaknya panjengan semua jadi orang soleh walaupun anaknya panjengan nakal omongi mudah-mudahan kwe dati imam masjid mudah-mudahan kwe dati kiai mudahan-mudahan kwe dati ustad insyaallah dari doa itu dari doa itu insyaallah mandi buat anak-anak panjengan semua tapi jangan terus bocah-bocah ngerungoknya terus ben aku kok disini ini ibu-ibu doa dibilang 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 ya enggak apa-apa sama ngomong tak dibilang 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 sama ngeplak saya enggak saya enggak melarang ngeplak keplakan keplakan enggak apa-apa yang penting omongannya doa tak doakan kata nenek saya tak doakan kamu jadi miliader doanya seorang ibu subhanallah sampai akhir hayatnya sampai akhir hayatnya beliau adalah orang yang bisa dikatakan habaib di kalangan habaib ya habaib terkaya satu-satu anaknya belasan ada yang jadi manager mandiri ada yang jadi manager BCA jadi semua berkat apa berkat doanya doanya orang tua insyaallah mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang yang istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala diampuni segala dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang pecinta dilanjut sholawatan dilanjut sholawatan jangan pulang dulu Bu sebelum makhlul gigim setelah makhlul gigim doa pulang ke rumah masing-masing karena inti maulid ada di mahlul ada di mahlul giam dilanjut celawatan mahlul giam khusuk kehadiran Nabi Muhammad SAW insyaallah ada di mahlul giam dan saya yakin insyaallah Nabi Muhammad hadir pada malam hari ini pada acara ini insyaallah yang khusuk mahlul giamnya dilanjut celawatnya yang khusuk mahlul giamnya setelah mahlul giam doa minta apapun hajat panjenengan semua sebutkan di dalam hati jenengan semua sebutkan apapun hajat-hajat jenengan sebutkan semua disini insyaallah keluar dari tempat ini dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin shalom ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa aladih selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton selamat menikmati 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 selamat menikmati